Intro Halo, kembali lagi di channel Youtube Tercetarus Permegabintang Di video kali ini, gue lagi punya konten baru nih Nama kontennya itu TXP Apa sih itu konten TXP? TXP adalah Tarik dan Putri Jadi kita isi kontennya adalah Jalan-jalan ke seluruh Indonesia Nyari restoran Nyari restoran, restoran apa sih? Restoran Korea Karena seperti yang kalian ketahui juga di Youtube gue Hampir berapa persennya itu kontennya tentang Korea Dan disini gue bersama Putri Kita bakal mau wisata kuliner Korea, betul? Betul Nah, di episode pertama kali ini Kita lagi ada di Suju Ramen Nah, itu ada Suju Ramen Kalau kalian lihat belakangnya situ, keliatan gak nih? Betul Nah, tuh ya ada bacaannya ya tuh Suju Ramen tuh Nah Nah, tuh keliatan Nah, disini ada menu apa aja sih? By the way, di konten ini tuh kita bakal mesen hanya dua menu aja Menu yang pertama yaitu menu Yang paling banyak dipesan alias bestseller Yang kedua Yang paling jarang dipesan Oke, jadi ada dua menu yang bakal kita pesan ya Yang pertama yang paling bestseller Yang orang paling banyak beli Yang kedua yang orang jarang beli Betul, jadi kita mau nyoba Iya Seperti apa sih rasanya? Oh iya, kita gak disponsorin ya? Enggak Kita review apapun itu, kita jujur Jujur? Jujur Kalau gak enak, gak enak Kalau enak, ya enak Tapi kita masih masukan Masih masukan Alang-alang lebih baiknya seperti apa Jadi disini namanya sore kan Suju Ramen ya? Kira-kira bakal ada konsep sujunya gak sih di dalam Kalau menurut aku sih ada ya, suju Kayaknya, suju ya Karena kalian juga tau kan suju siapa Harapan besar banget ya aku sebagai el Iya, bener Nah, sekarang kita udah masuk ke dalamnya nih Dan di dalam juga kita udah pesan dua menu Menu yang paling banyak dipesan Dan menu yang paling jarang dipesan sama orang-orang Nah, ini dia Udah menu-nya Nanti kita bakal review makanan ini Betul? Kita udah sempat mesel makanannya Oh iya, ada yang lupa nih Kan sekarang lagi masa pandemi Oh iya Kita tetap pakai masker dong keluar rumah Masker itu penting ya Untuk mencegah penyebaran dari Covid-19 Betul Nah, ini makanannya udah ada Seperti yang diharapkan Loh, panas, panas Tuh, tunggu, 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 masih liat Ini ramen Eh, sorry, ramen Pake ayam Iya Satu lagi makanannya Toppocky Iya, nih dia sesuai yang diharapkan gak nih? Katanya restorannya kan namanya kan Suju nih Ada Suju-Suju gak? Ada tuh Vyoutube Ada gak tuh? Kita lihat ya tuh Tuh Ini tahun kapan ini? Ini barunya putri ini elf ya? Coba ngomong dong Ini tahun kapan? Yang foto ini Ini eranya Acaw apa? Mister Simple ya? Mau cobain rasa seperti apa Kalian bisa dari balet seperti ini Gue udah ngambil Apa? Chicken katsu-nya Terus telurnya Tuh bisa liat Sama mie-nya juga Dan Shing-shing-nya ada di sini Sekarang Kita coba Seperti apa Seenak apa sih Seenak apa sih gitu Mie-nya Tapi menurut review dari Bapak Putri Rasanya tuh Enak Aku kalau enak Aku bilang enak Jim, enak banget ya? Pokoknya udah berasa sih Ini level berapa? Tiga Dari tadi kalian liat gak sih? Pas lagi di awal video Pas lagi setiap Bapak Putri Makan ke mulut Langsung kayak ngerasa batuk Itu bener Langsung kerasa di sini Langsung pedasnya gitu loh Tapi enak banget Serius Harganya teman-teman ya Berapa tadi ini harganya? Rp. 23.000? Rp. 23.000? Tapi enak Bisa sharing Sepanci ini bisa berdua Iya betul Jadi suju ramen itu ada di Bogor Utara Kalau ke sini mau naik ojol bisa banget Tulis aja namanya suju ramen Nanti langsung muncul Langsung muncul ke sini Atau misalkan kalau kalian lagi rumahnya di daerah Jakarta nih Pengen main ke sini Naik kereta Turun di stasiun Bogor Terus kan di depan stasiun Bogor Nanti kalian liat ada PLN Order ojek online Atau Grabkar atau semacamnya gitu lah ya Transportasi online Langsung klik aja di situ Suju ramen Nanti langsung dianterin ke sini Tarifnya dari stasiun Bogor ke sini tuh Rp. 22.000? Mobil? Mobil ya itu mobil Rp. 22.000 Tadi gak ngecek ojek sih Tapi aku Dan Torik sepakat ini enak banget Gimana Torik? Enak bener Ya kan? Aku kayak kaget gitu loh Ini makanan enak banget Dan inilah makanan pertama Dan disini kita mau coba makanan kedua yaitu Tartoki Ini ramyunnya ya Kalau dikasih nilai Satu sampai sepuluh berapa? Aku ngasih dia Sembilan komano satu Per sepuluh Per sepuluh Kalau gue ngasih cuman sembilan doang Tau gak yang satunya lagi apa? Apa? Ruput laut kan? Oh iya bener Tadi kurang satu Baikin aja Bogor dingin Tadi di luar sempat hujan Terus abis-abis kita makan ramen Enak banget Ramyun ini Beraseti enak Pedas Tadi pedasnya gak pedas banget Pedas-pedas enak Jadi gini teman-teman Kan gue sama Putri ini kan Kita sama-sama dari KTO ya Dari WKS Wawakaran Supporter Yang mempromosikan pariwisata Korea Gitu kan Nah terus Gue gak janjiin sama dia Gue pikir kan karena kita pengen hangout Makan-makan restoran Korea ya kan Daerah Bogor Yaudah gue minumin aja yang gede Dan ternyata Juga bawa dong Kembal Makasih ya KTO Makasih KTO ya Makasih nih Berguna nih untuk travel Ke Bogor Ke Bogor Nanti kita ke Korea Wawakaran Iya ke Korea Bawa gini kan Nanti Nah sekarang di makanan kedua kali ini Gue sama Putri Kita bakal mau nyobain Tuh Siapa sih yang gak tau Tapoki Ini namanya tapoki Ini terbuat dari tepung beras Diolah sedemikian rupa Gue gak bisa jelasin disini Karena ya ribet ya Jadi kita langsung makan aja Indinya kita makan gitu kan Pertama kita langsung aja Coba yuk Tapokinya sama disini Oh tadi kan kalian liat gak Mie nya itu kan ramennya Telurnya setengah cuy Ini juga telurnya setengah Nah ini udah bagi dua Jadi gitu Jadi Tarik akan makan telur satu Yang ini satu Yang tadi satu Gitu Kita coba ya tapokinya Kalau kalian udah liat video kita yang di Kini Korean Bistro Disitu juga gue nge-review tapoki Sama sundubu jg Sama sundubu jg Itu tapi sundubu jg nya di Kini Korean Bistro menurut gue terlalu asin Karena gue kan punya ini ya gengs ya Lo tau kan gue punya darah ini Jadi gak bisa makan yang sasin Ini gue kasih nilai 3 Dari 10 Soalnya ini jauh banget sama Kini Sama Kini Korean Bistro yang kemarin gue bikin video pertama kali sama Mbak Putri juga Itu tapokinya Bumbunya Enak Tapi ini kayak Ini oke lah ya Kaya saus ABC you know Tapi ini Tapi tapokinya mpun Aku suka tapokinya Pengen beli mentahnya deh Aku ngasih 5 Karena Aku suka tapokinya Tapokinya enak Iya tapi kok asem ya Sausnya 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 Rasanya kayak gitu Sausnya Sausnya Dia tuh gak ada odeng Oh iya ini gak ada odengnya ya Cuma tapokinya doang Kalo Keknya enak banget Empuk Kenyal Dan gak terlalu yang cuy banget Engga Gak yang kayak langsung ancur Kayak langsung ancur juga engga Jadi stabil Enak Cuman masalah dibungu Sausnya menurut gue Gitu ya Aku suka banget dengan tapokinya Parah Dia gak gampang ancur gitu kan Dan gak terlalu kenyal banget Jadi pas Dari kesimpulan kita bikin video hari ini nih ya Kawan-kawan nunggerin ya Para pecinta kuliner Kita lagi hangout Bakar dari Son Korea Dari ramyunnya Kita makan Kalo gue kasih nilain 9 Karena satunya Itu gak ada rumput lautnya Lu cuma pake rumput laut Ini makin enak Tapi Iya Ini udah enak Cuma kalo tambah rumput laut Itu jadi Lebih Enak Ibaratnya gitu ya Udah enak gitu Aman lah kalo dibelik gitu Pedesnya juga udah pas Wajar Kalo gue poinnya dari 19 Tadi minya Kalo Mbak Petri berapa? 9,01 9,01 Dari 10 Nah kalo untuk tapokinya nih Menurut gue ya Dari 10 itu 3 Karena Sausnya kayak Saus ABC asem manis Dan toke Enak Kres keke itu enak Empuk Gak terlalu gampang ancur Dan tidak terlalu cui banget Isinya tuh ada Apa namanya? Sayur Sayur Banyak lah Ya banyak sayur gitu sih Tapi gak dicatuin sama odeng Udah poinnya 3 dari 10 Kalo aku masih 5 Masih 5 Karena Topukinya Enak Toknya Toknya Enak Terus Seputri Nah Di video yang ini Pertama kita ke Sujuramen Di daerah Bogor Yang tadi gue udah bilang Kalo pengen kesini gampang Tinggal dari stasiun Bogor Kalo lu dari Jakarta ya Dari stasiun Bogor Tinggal naik Grab aja kesini Sebesar berapa tadi? 22 22 itu Grab mobil ya Kalo naik umum Kalo naik umum Kita gak tau Karena naik angkot Gak tau Maksudnya berapa Kita anaknya Ojol banget Kita anaknya Ojol banget Nah Terima kasih telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan Komentar Oke terimakasih Annyeong Tjuuuus Enak Sumpah Jadi tuh kuahnya tuh Kayak ada kaldu-kaldunya Tadi maksudnya gak ini ya? Gak pedes ya? Ini level 3 Jadi dia ada level dari 3 sampai 10 Karena aku gak suka pedes Jadi 3 Ini 3 Enak banget Sumpah Serius Sama jadi makan bareng Sama kimchi nya ya? Mantul banget Mie nya Jangan terlamekan Rasanya Buri banget gak? Buri banget Enak banget Serius Lor Autopadas Tidak Tidak